Sebetulnya kalau aku ngomong, gak akan semua orang paham dan gak akan semua orang setuju. Pasti, itu udah pasti. Karena pandangan orang pada umumnya adalah hijab itu adalah kewajiban untuk perempuan. Nah, tapi aku melihat dari berbagai macam sudut pandang yang selama ini aku belum pernah lihat. Yang selama ini belum pernah aku ketahui. Makanya aku pernah nulis satu kalimat di salah satu postingan aku. Kalau kita melihat suatu hal hanya dari satu sudut pandang yang diakini paling benar, maka kita tidak akan pernah mengetahui kebenaran-kebenaran lainnya. Karena kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja yang diakini paling benar. Nah, aku ini baru saja menemukan beberapa sudut pandang-sudut pandang dari berbagai macam keyakinan. Dari berbagai macam keyakinan dan dari kejolak pergolakan yang terjadi di Indonesia ini kan bahkan dunia banyak pergolakan tentang agama. Dan aku jadi mencari tahu apa ini sebenarnya agama ini apa sih. Kenapa kok kayaknya banyak perangan sana-sini. Apa banyak sesuatu hal terjadi kekerasan sana-sini mengatasnamakan agama. Jadi saya mencari tahu tentang hal itu. Dari situ aku bertanya lagi. Oke, gue menggunakan hijab ini untuk apa? Oh, karena memang diwajibkan dalam Al-Quran. Oke, aku baca lagi dalam Al-Quran. Ada di surat ini, di surat ini, di surat ini. Semua disebutin. Semua disebutin. Dan aku mempelajari itu. Aku pelajari itu dan aku gini. Ada hal lain apa di balik ini semua? Ada hal lain apa nih? Kenapa harus? Kalau tidak, bagaimana? Kalau iya, bagaimana gitu. Jadi banyak sekali pencarian seperti itu. Dan, Aduh, gimana ya? Aku juga agak susah sih. Ada pengalaman Mbak Pin yang susah untuk dijelaskan gitu. Tapi, Aku aja sendiri gak bisa ngejelasin ya apa yang aku alami. Sementara orang-orang yang berkomentar, Mereka selalu paham betul apa yang aku alami gitu. Padahal aku sendiri aja aku gak bisa jelasin apa ini sebetulnya gitu. Jadi, Dari pencarian-pencarian aku ini. Kan aku bilang kemungkinan itu tidak pernah berakhir sampai kita mati. Kalau udah mati, Barulah kemungkinan itu sudah dijutkan. Untuk sampai saat ini, Sampai terus selamat pemaksian dan usia. Pasti kemungkinan-kemungkinan itu akan selalu ada. Setelah mengalami pergulatan batin yang hebat, Akhirnya Rina Nosia membuat sebuah keputusan yang mengempatkan publik. Tak ada yang pernah menyangka, Rina mantap untuk melepaskan hijab yang telah membalik kepalanya selama setahun belakangan. Kamis 9 November 2017, Menjadi hari yang mungkin akan terus diingat oleh Rina. Karena tepat di hari itu, Rina muncul untuk pertama kalinya di dunia maya dan juga layar kaca, Dengan penampilan yang berbeda. Rina muncul tanpa mengenakan hijab, Dan membiarkan rambut ikal dan poni lempar yang selama ini ia tutupi, Dilihat halayak banyak. Pemutuskan untuk menanggalkan hijab bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Entah gejolak apa yang tengah dirasakan Rina sebelum mengambil pilihan tersebut. Hanya Rina lah yang tahu gejolak yang dirasakan oleh dirinya. Namun keputusan yang ia pilih, Membuahkan tanda tanya besar publik. Apakah alasan sebenarnya Rina melepaskan hijab? Tanda tanya itu seakan mengelir di laman unggahannya Dalam potret diri tanpa hijab yang diedit hitam putih itu. Tak sedikit warganet yang memberikan komentar positif atau negatif Kepada perempuan kelahiran Bandung Jawa Barat itu. Sebelumnya, Rina masih mempercilakan ribuan komentar prokontra menghiasi laman Instagramnya. Namun sayang, sejak kemarin, Tampaknya Rina memilih untuk menonaktifkan kolom komentar Instagram pribadinya. Sehingga tak ada lagi komentar warganet yang bertengger di media sosial Rina. Kendati demikian, Matan istri dari Ridwan Feberani Anwar ini masih aktif menggunakan akun Instagramnya. Dari beberapa postingan foto, Dapat dua postingan yang mengisyaratkan permintaan maaf Rina. Terlebih dahulu, Aku minta maaf pada manusia, Karena Tuhan maha pengampun. Dan dunggahan berikutnya, Rina membagikan sebuah foto tanda cinta untuk sejumlah penggemar setianya. Keputusan Rina untuk melepas hijab memang menuai pro dan kontra. Tak hanya warganet yang terkaget-kaget. Namun sejumlah sahabat dari Rina juga merasakan hal yang sama. Di balik keputusan besar tersebut, Membuat perempuan kelahiran 16 Januari 1984 itu sadar akan satu hal. Yaitu dengan teman yang benar-benar tulus mendampinginya. Sebengah kisah mengenai pertemanan tulus itu, Dia bagikan melalui Instagram Story. Lagi dan lagi, Warganet kembali menduga-duga untuk siapa curhatan itu ditujukan. Dan dihimpun dari berbagai sumber, Nama Irfan Hakim yang notabene merupakan rekan presenternya, Sempat menjadi pembicaraan warganet. Dugaan warganet ini muncul setelah Irfan mengunggah tulisan mengenai istiqomah Yang disertai dengan foto ketiga putrinya, Sesaat setelah Rina memutuskan untuk melepas hijab. Meski dikelilingi dengan beragam komentar, Rina masih mendapat dukungan dari para sahabat atas keputusannya itu. Salah satunya datang dari Rizky Firdaus Wijaksana, Atau lebih dikenal dengan Uus. Pria berkepala frontos tersebut berpendapat, Bahwa apa yang dilakukan oleh Rina, Tentu memiliki alasan tersendiri yang tidak diketahui oleh publik. Selain memberikan dukungan kepada Rina, Uus juga berpesan agar Rina tidak terlalu mendengarkan komentar miring yang menghampiri dirinya. Namun sayang, Betul dukungan yang diberikan Uus lagi-lagi dianggap salah oleh warganet. Ada yang kecewa dan menyayangkan sikap Uus tersebut. Selain Uus, Sosok pria yang dikabarkan tengah-dekat dengan Rina, Faraj Ahmad terus menanggapi keputusan Rina tersebut. Sangat berbeda dengan pendapat warganet, Faraj justru memberikan dukungannya kepada Rina. Faraj tampak membagikan potret kebersamaannya dengan Rina. Tidak hanya itu, Ia juga menuliskan keterangan foto yang cukup panjang dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam tulisan itu, Pria berdarah Arab tersebut menuliskan bentuk dukungannya, Serta menceritakan bagaimana sosok seorang Rina Nose di mata Faraj. Rina ialah sosok perempuan yang luar biasa. Dan banyak hal yang dapat ia ambil, Salah satunya rasa peduli dan cinta kasih. Dan setelah membuat keputusan tersebut, Akhirnya Rina Nose pun buka suara. Melalui wawancara singkat dirinya bersama Dini Kogusje, Dini tampak melemparkan sebuah pertanyaan mengenai alasan Rina untuk mempaskan hijab. Alih-alih mengucapkan alasan dari mulutnya langsung, Rina memilih untuk menuliskan alasannya di secara kertas. Dan saat membaca tulisan tersebut, Dini pun kaget dan tak bisa banyak bicara. Rina sempat berurai air mata ketika ditanya tentang pendapat dari keluarga, Terutama orang tuanya. Air matanya mengalir seolah tak mampu untuk bersuara. Rina merasa beruntung mendapatkan dukungan dari orang tua dan juga saudara kembarnya. Keputusan untuk berhijab memang tak mudah bagi selebriti, Terutama kekhawatiran mengenai tawaran pekerjaan. Meski begitu, Rina kemarin sempat melawan rasa ketakutan dengan berani berhijrah. Sebelumnya, Rina sudah memiliki keinginan untuk menutup kepalanya dengan hijab sekitar 4 tahun yang lalu. Hingga akhirnya di bulan September 2016 kemarin, Rina pun mantap untuk berhijab. Jadi apapun perubahan dalam hidup aku selama ini, Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari sampai detik per detik, Pasti semua perubahan yang dicapai dalam hidup aku itu adalah berkat pemikiran, berkat pencarian, berkat perbaikan diri, Jadi aku mencari selama ini, berpikir selama ini tentang apa sih sebenarnya hidup ini gitu. Nah sementara kan sebetulnya tahu itu lebih penting daripada yakin. Karena kalau yakin kan kita apapun bisa kita yakini gitu. Sampai akhirnya aku meyakini, yaudah berarti kalau misalnya, Eh, apa, lu yakin, lu yakin atas agama lu, gue yakin atas agama lu, gue yakin atas agama lu, gue pengen yakin-yakinan sendiri aja. Akhirnya aku jadi berpikir gitu, yaudah suka makin sini makin nyari, makin nyari, makin nyari gitu. Apalagi, pentang, ya inilah hijrah-hijrah aku selama ini tuh, akhirnya jadi mencari. Keputusan Rina untuk melepaskan hijab, ini masih ramai diperbincangkan diri. Banyak yang menerka-nerka alasan dibalik keputusan yang menempatkan tersebut. Ya tentunya yang paling tahu, mengapa, mengapa alasannya kan pasti yang bersangkutannya. Dia yang paling tahu, memilih dari berhijab, bahkan dari sebelum, kemudian berhijab, Sampai melepaskan kembali, tentu yang bersangkutan yang paling tahu, alasan demi alasan. Kita tidak pernah tahu alasannya apa. Mungkin buat teman-teman yang dekat, teman-teman yang berbisahabat, Bolehlah diajak diskusi, diajak ngobrol, bisa jadi ada sesuatu yang mungkin salah tafsir, salah memahami, atau salah mengerti. Tentunya, diskusi bagian dari cara kita berbuat baik kepada saudara kita yang meninggalkan kebaikan. Berbagai hal terjadi ketika manusia berada di titik paling terendah. Tidak sekalau yang mengampiri, pikiran yang berubah-ubah semangat menentui. Apakah itu dijelaskan Rina selama buka pembunan terakhir? Manusia itu kan, kadang-kadang hatinya bisa bergejolah. Dia bisa was-was, khawatir, takut. Khawatiran, kepadatan seseorang, bisa saja membuat seseorang lari dari agama, lari dari Allah, lari dari kebenaran, dari kebaikan. Hati manusia itu, kenapa juga, ya, mudah berbulak-balik. Maka kita selalu berdoa, agar supaya hati kita ditetapkan. Kita berdoa, minta sama Allah, supaya hati kita ini dijauhkan. Jangan sampai condong kepada kesesatan. Setelah Allah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, jangan sampai kita jatuh lagi. Jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita tersesat lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.